Ibadah haji 2015 meninggalkan duka yang mendalam bagi masyarakat dunia. Tragedi Ambrukya Krain di Masjidil Haram dan juga Tragedi Mina mebekas di ingatan seluruh Jomah Haji. Pelaksanaan haji secara umum memang lebih baik dibandingkan tahun lalu, namun evaluasi tetap harus dilakukan. Berikut laporan disampaikan Saihuh Bagowi dan juga Bambang Haryo dari Mekah, Arab Saudi. Dua tragedi mewarnai pelaksanaan haji 2015. Yang pertama, Tragedi Krain 11 September 2015 telah menelan 111 orang meninggal dunia, 158 lainnya luka-luka. Pemerintah Arab Saudi memberikan duka yang menalam dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban maupun korban yang luka-luka. Tragedi kedua, yakni peristiwa Mina, terjadinya desak-desakan dan kericuan yang menyebabkan 700an lebih warga dari berbagai negara meninggal dunia. Indonesia pun turut berduka. Ada beberapa catat yang penting lain soal masalah pelaksanaan haji 2015. Yang pertama, bahwa sistem IHAJ yang telah diperlukan oleh pemerintah Arab Saudi, setidaknya telah memberikan bantuan kepada Jomah Haji untuk bisa menentukan secara tepat di mana lokasi matab. Bagaimana mereka mendapatkan transportasi? Bagaimana mereka bisa mendapatkan logistik? Namun dalam pelaksanaannya, terjadinya tragedi Mina yang menyebabkan kerumunan masa yang begitu besar. Dan kemudian kita lihat juga dalam pelaksanaannya, Mabit tidak selamanya berada di pemodokan. Mabit dari berbagai negara masih tampak di sekitar jalan, di jalur-jalur menuju pelemparan Jumroh. Ini menyebabkan pengimpanan jalan, battle lag, dan potensi untuk menimbulkan kericuan. Kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk berdebat tentang siapa yang salah dalam dua musibah itu. Apakah pemerintah Saudi yang salah, atau memang ada yang salah di jamaah, atau apa. Tetapi saya kira memang yang lebih penting adalah bagaimana penanganan terhadap para korban. Ternyata diperlukan dari masing-masing negara itu untuk mengikut sertakan petugas-petugas keamanannya. Sehingga dari sisi komunikasi itu bisa dipahami oleh masing-masing jamaah. Semoga catatan pelaksanaan Haji 2015 bisa menjadi refleksi bagi pemerintah Indonesia ke depan. Untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka yang berhaji. Baik dari reguler maupun dari non-reguler. Dari Mekah, saya Hubahowi, Bambang Haryo, Metro TV.